Sama pada saat mungkin saya itu ditanya masalah apa sih yang suatu mungkin hal yang dilakukan Kalau berbicara amalangan kesannya kan kayak apa ya kelihatannya sesuatu hal yang rumit gitu kan Jadi saya ditanya apa sih ya apa yang mungkin dilakukan untuk mempercepat sebuah hajat gitu Saya menjawab pertanyaan itu ya sekali lagi saya menjawab dengan versi saya dengan pemahaman saya yang mungkin berbeda dengan teman-teman Mungkin berbeda dengan praktisi-praktisi yang lain mungkin berbeda dengan konsultan-konsultan lain Atau mungkin juga mungkin berbeda dengan apa yang ada di Google ataupun di buku-buku gitu mungkin berbeda Karena kan semua kan kembali lagi ke pemahaman kita, pengalaman kita dan sebagainya Kembali lagi ke arah apa yang tadi saya sampaikan bahwa ada sahabat yang menanyakan kepada saya Ya apa sih untuk mempercepat dari sini bukan untuk dikabulkan tapi mempercepat Saya itu meyakini bahwa antara manusia, diri kita, alam semesta dan Tuhan itu saling berkait Jadi dalam arti ada suatu keselarasan yang berkait dengan hal yang tadi saya sebut Jadi pada saat kita berbicara diri, kita juga sebenarnya juga berbicara semesta dengan Tuhan Sama dengan pada saat kita berbicara Tuhan, kita juga sedang berbicara diri kita dan semesta Dan itu sama seperti itu Dan ada suatu ranah di mana kita tuh, manusia itu bahasa sederhana itu ada alam sadar dan alam tidak sadar Dan cenderungannya pada saat kita berbicara alam bawah sadar Itu justru malah menentukan keselarasan dengan semesta Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi untuk mempercepat bagaimana caranya, kayak gini Saya itu menyarankan buat teman-teman yang ingin suatu hajatnya dipercepatkan atau dipercepat oleh Tuhan Metodenya seperti ini Menjelang tidur Itu mintalah apa yang menjadi hajat Atau berdoa lah sebelum tidur Kalau bisa Apa yang dihajatkan itu di ucapkan berulang-ulang sampai kita tidur Jadi kalau misalnya ini, ini hanya sekedar contoh Jadi jangan dijadikan patokan Jadi misalnya contoh kita lagi pengen mobil Misal Mobilnya jelaskan aja, gak apa-apa Pengen mobil Apa ya, istilah yang bagus sih apa ya Apa ya Apa Ya mobil Yang saya tahu saja lah ya Mobil Avanza Saya itu enggak tahu mobil Pengen mobil Avanza itu Ya, enggak apa-apa kalau kita sekalian warna hitam itu enggak apa-apa Nah, pada saat kita menjelang tidur Itu kita ucap terus, kita bayangkan terus mobil Avanza warna hitam Mobil Avanza warna hitam Jadi itu, itu selalu diucap Itu selalu kita mintakan Itu sampai kita, kalau bisa sampai kita tidur Kenapa sih seperti itu Ini penjelasannya Seterhana seperti itu Pada saat kita tidur Pada saat kita minta doa Menjelang tidur Itu Itu kan ada suatu peralihan Antara Alam sadar Memasuki alam bawah sadar Gitu loh Jadi sebelum kita tidur Kita masih sadar Nah, pada saat kita tidur Alam sadar kita istirahat Dan yang berperan itu alam bawah sadar Sedangkan Alam bawah sadar itu Itu Menyimpan Memori Dari Dari sadar Dari alam sadar Jadi istilahnya Dengan kita berdoa sebelum Tidur Itu kita langsung menghantar Langsung direspon oleh alam bawah sadar Langsung disimpan Dan direspon oleh alam bawah sadar Jadi semoga ini dibahami Walaupun mungkin agak sedikit rumit Tapi semoga saja teman-teman itu bisa sedikit memahami Jadi Jadi berdoa sebelum tidur Itu Itu Jadi kita semacamnya menghantar Menghantar Doa ini Atau harapan ini Atau hajat kita ini Itu Untuk Untuk disimpan di alam bawah sadar Dan karena kita langsung tidur Berarti kan alam bawah sadar ini kan langsung berperan Nah otomatis pada saat kita tidur Itu langsung direspon Tidak 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 apa ya istilahnya Tidak Disimpan dulu gitu Langsung direspon oleh alam bawah sadar Karena kan pada saat kita tidur kan alam bawah sadar yang Yang berperan Jadi langsung direspon oleh alam bawah sadar Langsung dipancarkan oleh alam bawah sadar Dan bakal diterima oleh alam semesta Karena kan memang pada saat kita Alam bawah sadar kita bermain itu langsung bersinggungan dengan alam semesta Langsung dimunculkan oleh alam bawah sadar Dan langsung diterima oleh alam semesta Jadi Jadi istilahnya urutannya seperti itu Dari alam sadar Masuk ke alam bawah sadar Dan langsung dipancarkan ke alam semesta Dan alam semesta ini yang nanti membuat suatu skenario Jadi istilahnya alam bawah sadar kan Memberikan sinyal ke alam semesta Diterima oleh alam semesta Dan oleh alam semesta ini Itu Langsung membuat suatu skenario Itu spontan Jadi tidak perlu ada suatu Apa ya istilahnya Istirahatnya itu tidak ada di sini Misalnya kita berdoanya siang Misal Kan kita berdoa Disimpan dulu di alam bawah sadar Gitu kan Nanti kan ada jeda waktu Jadi ini tidak Kita berdoanya sebelum Sebelum tidur Dari alam sadar Langsung masuk alam bawah sadar Langsung di respon alam bawah sadar Karena kita tidur kan Yang berperan alam bawah sadar Langsung kita dipancarkan alam semesta Diterima oleh alam semesta Dan langsung dibikinkan skenario Oleh alam semesta Jadi prosesnya singkat Nah Satu lagi saran saya Pada saat kita tadi kan Saya ngomongnya bahwa kita berdoa Minta harapan kita Misalnya tadi saya mencetakan mobil Avanca warna hitam Nah Contoh seperti itu Sampai kita tidur Dan nanti bangun tidur Kita ngucap itu lagi Kita minta doa itu lagi Sesuai dengan doa yang tadi sebelum tidur Jadi istilahnya itu langsung di respon Alam semesta Dan siang kan langsung Langsung Pada saat kita bangun Kan langsung Alam sadar yang Yang berperan Alam bawah sadarnya Kan selesai gitu kan Istirahat Alam sadar yang kita bergerak Itu alam sadarnya ini Ini Yang Yang apa istilahnya Menjadi Menjadi pelakon Pada saat Semesta ini Membuat skenario Jadi ini nanti bakal dituntun oleh Semesta Sesuai dengan apa yang Dipancarkan pada saat Oleh ataupun Yang dipancarkan oleh Alam bawah sadar tadi Jadi alam bawah sadar Langsung di respon alam semesta Dan paginya Pada saat alam sadarnya Kita sudah bangun Sudah berperan Itu langsung kita Semacam kayak Melaksanakan apa yang Diskenariokan oleh Alam semesta Maaf mungkin Ini agak sedikit rumit ya Tapi Semoga saja Ini agak sedikit Dipahami Jadi ini Kaitannya tadi Seperti itu Jadi alam sadar Alam bawah sadar Nanti dipancarkan Alam semesta Dan pada saat kita Siangnya kita bangun Kita langsung sadar lagi Jadi pada saat kita sadar Ataupun kita Kadang lagi bangun Itu Melaksanakan apa yang Apa yang nanti Bakal diskenariokan Oleh alam semesta Misal Contoh Kebetulan mungkin Pada saat kita sudah bangun tadi Alam sadar kita sudah Nanti kita ketemu dengan Teman-teman kebetulan Mungkin kita kerjanya Mungkin di dealer Kita ketemu dengan Teman-teman bergaul Dengan teman-teman Orang yang Yang dealer Yang berkaitan dengan Mobil dan sebagainya Biasanya seperti Kecenderungannya seperti itu Dan ini Metode ini Ini seringkali dipraktekan oleh orang Dan memang Lebih banyak yang pas seperti itu Jadi Ini metode mungkin Agak sedikit Unik Agak sedikit keluar dari Kebiasaan Agak sedikit mungkin Ya mungkin Buat teman-teman Yang punya Pemahaman Berbeda Mungkin agak sedikit kontroversi Tapi sebenarnya itu tadi Bahwa mungkin saya ulangi Kalau misalnya Pengen Hajat kita Doa kita Diperolehnya Lebih cepat Itu Saran saya Itu tadi bahwa Berdoa Menjelang tidur Sampai tidur Biar Langsung diterima oleh Alam Alam bawah sadar kita Dan langsung Di rest Langsung dipancarkan Ke alam semesta Dan diterima oleh alam semesta Untuk dijadikan skenario Untuk dibikinkan skenario Jadi pada saat kita bangun Kita langsung Ngucap lagi Ngucap lagi Sesuai dengan doa Yang tadi sebelum tidur Dan nanti kita Setelah Kita ngucap lagi Doa-doa itu Dan siangnya Kita langsung Istilahnya Kayaknya kita langsung Melaksanakan apa yang Semesta inginkan Nanti bakal kita Mungkinnya ditemukan Dengan orang-orang Yang Yang memang Berkait dengan Doa kita Ataupun harapan kita Seperti itu Dan itu insya Allah Cepat Dan sudah banyak Yang membuktikan tersebut Jadi monggo Ini hal ini Semoga bisa jadi Tambahan informasi Dan reference Atau syukur-syukur Bisa menjadi solusi Sekali lagi Ini versi saya Ini pemahaman saya Walaupun itu Walaupun Walaupun itu Versi saya Pemahaman saya Tapi sudah Sudah banyak Dipraktekan oleh teman-teman Saya memang bukan Tuhan Saya memang bukan Bukan penentu Sebuah hasil Tapi Kalau misalnya Saya bisa ngomong Bahwa Lebih banyak yang jodoh Lebih banyak yang berhasil Dibanding tidak berhasilnya Saya bakal menjadi orang Yang keliru Pada saat saya ngomong Ini pasti berhasil Saya juga keliru Karena saya Cuma hanya sebatas manusia biasa Menentu sebuah hasil Kan bukan saya Tapi Lebih banyak yang jodoh Lebih banyak yang berhasil Dibanding yang tidak berhasil Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Untuk pertanyaan Masalah bagaimana Salah satu Cara Untuk mempercepat Sebuah Hajat Atau sebuah doa Terima kasih Semoga bermanfaat Buat sahabat semua Terima kasih Terima kasih